Kita ke kabar lainnya pemirsa. Gubernur Jokowi Dodo memastikan semua rumah sakit akan diwajibkan melayani pasien Kartu Jakarta Sehat atau KJS. Sementara Kepala Dinas Kesehatan memastikan dari 5 rumah sakit yang dipanggil ada yang melanggar aturan Kementerian Kesehatan. Jokowi menatakan bahwa akan memaksa semua rumah sakit termasuk swasta untuk menerima pasien KJS. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menggodok aturan tersebut namun Jokowi menegaskan tak semua penyakit harus ditangani di rumah sakit. Hanya pasien rujukan yang akan mendapatkan prioritas. Pak Ahrim, Dinas Kesehatan Jakarta memambil 5 rumah sakit yang sempat didatangi keluarga Ana Mudrika. Kepala Dinas Kesehatan Diene Mawati menyatakan ada rumah sakit yang melanggar aturan. Ia menyayangkan rumah sakit belum menggunakan layanan terpadu 119. Namun, dia yang membantah rumah sakit menolak pasien. Menurutnya, pelayanan terhambat karena kamar penuh. Pasien berusia 14 tahun, Anah Mudrika meninggal pada Sabtu pagi di rumah sakit Sukapura setelah menyambangi 4 rumah sakit. Orang tua Anah mengaku menderita penyakit paru sejak 6 bulan terakhir. Sudah lah semua rumah sakit paksa untuk ikut di program ini. Sudah lah semua rumah sakit paksa untuk ikut di program ini. Paksanya seperti apa sih Pak Pemerintah? Ini tadi baru dirumuskan, paksa. Apa ada sanksi Pak? Iya, ini yang baru dirumuskan, paksa. Kalau nggak dipaksa nanti ada yang menghindar-menghindar pada rakyat, masyarakat ini membutuhkan ruang, membutuhkan pelayanan, membutuhkan pengobatan. Kalau nggak dipaksa, gini-gini terus. Kalau tidak di rumah sakit, panas-panas sedikit, sudah dicek. Ya nggak usah ke dokter, tidak ke rumah sakit. Cukup di puskemas, sakit panu. Ya nggak usah langsung ke rumah sakit, cukup di puskemas kan cukup. Kasih memberikan rujukan kepada keluarga pasir 119 tidak dipergunakan. Jadi evaluasi saya seperti itu, dan nanti saya akan bahas bersama-sama Kementerian Kesehatan untuk menjatuhkan pengobatan rumah sakit ke rumah sakit yang memberikan perujukan kepada keluarga. Pemirsa penyak rumah sakit Firdaus mengklaim pasien Ana Mudrika tiba di rumah sakit Firdaus sebagai pasien umum, bukan pasien KJS. Sehingga perawatan tetap dipungut biaya layaknya pasien umum lainnya. Pasien ini masuk ke Pirdaus memang sebagai pasien umum. Jadi kita memperlakukan sebagai pasien umum. Nah nanti setelah dia dirujuk di tempat lain baru dia pakai IKS. Setelah kami eksplor ke bawah itu tidak. Jadi dia masuk di poli umum dengan pasien umum. Jadi kita juga melakukan pasien treatment secara umum. Nah kalau misalnya memang dia, biasanya kalau dia pakai IKS, maka biasanya kita akan menguruskan, permintakan surat jaminan dari Dinas Kesehatan hari besoknya. Nah itu waktu hari besoknya itu tidak ada. Itu artinya memang kita pakai layanan umum.